Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya pembacaan ini bersifat general dan kolektif maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan untuk temanya aku akan mengambil tema dari salah satu komentar requestan kalian ya tentang bagaimana perasaan dia terhadap pasangannya sekarang oke hmm, kita mulai aja ya pikirkan dia dan pasangannya bagaimana perasaan dia dan pasangannya sekarang oke bagaimana perasaan dia terhadap pasangannya sekarang ace of cup oke jadi gini ya kalau aku lihat saat ini dia sedang mengalami penurunan antusiasme terhadap pasangannya dia sedang kehilangan kepercayaan diri dan kehilangan gairah terhadap pasangannya saat ini dia merasa harga dirinya sedang apa ya, sedang menurun banget gitu loh kenapa? karena disini kalau aku lihat dia itu masih ada rasa kayak kehilangan apa ya, kepercayaan diri atau apa ya, aku harus ngomongnya gini loh, dia itu baru ya, baru putus dari kamu atau baru aja ditinggal oleh kamu jadi kamu mungkin sudah move on dari dia kamu sudah tidak peduli dengan dia kamu sudah tidak menengok ke belakang lagi tentang dia dan disini dia mencari orang baru atau mungkin saat ini ini situasi kamu memang sudah dengan terparti yang mungkin sudah punya istri ya, bisa jadi intinya untuk dia yang saat ini bersama pasangannya itu keadaan dia sedang mengalami penurunan antusiasme tentang gairah ya, dia kehilangan rasa gitu loh ya mulai memudarlah ya rasa dia ke pasangannya karena ada situasi mental dia lagi goyah saat ini yang menjadi penyebab kenapa dia itu emosinya menurun ke pasangannya dan saat ini tuh dia lebih fokus ke lingkungan luar mungkin kayak pekerjaan ya terus apa itu namanya mungkin apa hal-hal lain mungkin olahraga atau apalah intinya tidak fokus dengan pasangannya sekarang dan untuk saat ini pun dia kayak enggak punya cukup energi untuk menyembuhkan apa gairah dia ke pasangannya saat ini tuh kayak belum ada energi yang tersisa untuk ada keinginan memperbaiki hubungan dia dengan pasangannya saat ini gitu ya terus itu aku lihat saat ini tuh dia ini sedang apa ya merasa tidak bahagia ya merasa tidak bahagia dengan pasangannya dan aku lihat juga sedang mencoba untuk menyingkirkan pikiran dia dari kamu ya dia sedang mencoba untuk menyingkirkan pemikiran dia tentang kamu mencoba untuk ya belajar juga move on dari kamu ya yang selama ini mengganggu pikirannya pokoknya tentang kamu itu dia coba untuk proses melupakan seperti itu dan saat ini tuh dia bener-bener lagi kesulitan banget dalam membangun dan menjaga hubungan dia bersama pasangannya karena dia merasa ada apa ya kayak merasa ada apa ya perlu menekan gitu loh perlu menekan perasaan dia karena saat ini dia merasa sulit dan tidak mungkin untuk menjalani hubungan baru dengan lapang dada gitu loh ya karena itu dia itu baru saja merasakan perasaan cinta yang tak berbalas dengan kamu dan sejujurnya sih dia ini juga punya standar tinggi ya dalam mencari pasangan dan memiliki potensi apa memiliki hubungan yang potensial itu standarnya tinggi banget bisa jadi dia pengen pasangan itu yang cantik atau ganteng kaya raya yang sabar ramah sopan blablabla pokoknya intinya standar dia tinggi banget sehingga saat ini tuh menurut dia ya belum bisa dibandingin lah dengan kamu pasangan dia yang sekarang itu tidak bisa dibandingin dengan kamu gitu mungkin bisa jadi standarnya itu ya memang kamu gitu loh standar yang dia inginkan itu itu memang adanya di sosok kamu cuman saat ini pasangannya itu yang memang saat ini dengan dia bisa jadi menurut penilaian dia standar pasangannya itu ya gak ada sebanding seper-sepernya dari kamu gitu ya jadi saat ini tuh dia gak terlalu terbuka hatinya untuk pasangannya hubungan dia masih rentan disini perasaan dia juga masih rentan hubungan dia gampang goyah gitu ya karena ini dia dia merasa kaya benar-benar baru aja merasa kehilangan atau merasa rugi karena telah kehilangan kamu si mantan ya karena kamu si masa lalunya seperti itu ya hati dia belum sepenuhnya terbuka dan bahkan disini dia belum menemukan solusi untuk apa ya membuka hati atau membuat gairah itu kembali datang ke pasangan yang sekarang itu belum ada belum ada niat belum ada energi untuk memberikan dia semangat ayo kita cinta yo orang ini gitu ya pasanganku sekarang itu belum belum ada niatan yang seperti itu jadi kalau aku lihat disini memang dia benar-benar masih patah hati banget baru-barunya merasa kehilangan cinta yang benar-benar tulus yang dia sayangin tapi dia kehilangan itu kehilangan sosok seseorang itu yaitu kamu gitu ya intinya dia kayak baru putus dari seseorang atau baru kehilangan seseorang yang dia cintai dan ya mencoba untuk move on tapi masih bertahap ya masih belum masih belum bisa move on untuk perasaan dia saat ini tuh ya kalau aku lihat tuh sedang mengalami penundaan ada yang sedang dia tunda-tunda ya ada yang sedang dia tunda-tunda terus sedang mengalami ketakutan kekhawatiran atau kecemasan atau lebih ke stress sekali ya lebih ke stress yang benar-benar wah ekstrim deh stress banget nih orang dan akibatnya mungkin mengalami pergejolakan secara emosional dan juga mental dan juga aku lihat disini benar-benar dia saat ini merasa kayak sulit banget untuk mengambil suatu keputusan tentang apapun itu bahkan aku lihat disini dia ini secara emosional gak stabil kadang-kadang suka marah tiba-tiba cemas tiba-tiba suka kewalahan sendiri gitu ya karena mungkin untuk menghadapi segala sesuatunya karena emosi dia itu masih suka naik turun naik turun ya jadi kayak mencoba untuk over gitu loh dalam bertindak dalam bekerja misalkan karena dia itu cemas ya dengan hubungan dia yang sangkarang tapi juga baru kehilangan kamu sehingga dia itu kayak wah belum bisa move on tapi harus di apa di 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 fokusin dengan yang si baru terus itu yaudah mau gak mau biar dia tenang mungkin dia melibatkan diri dengan lingkungan luar kayak misalkan kerja yang over gitu loh yang wah bener-bener diporsir kerjanya sampai-sampai dia kewalahan banget sampai-sampai dia itu ngerasa sampai banget gitu jadi untuk melampiaskan amarah dia karena kamu tinggalkan ya karena kamu tinggalkan disini untuk melampiaskan amarah dia karena kamu tinggalkan yaudah kerja-kerja kerja kayak gitu ya jadi pasangannya sekarang itu kayak terabaikan gitu ya bahkan untuk mengambil keputusan pun dia kayak linglung apa yang harus aku ambil keputusan tentang apapun tentang apapun ya saat ini tuh kayak orang gelo lah kayak orang angong ya gak jelas deh ini orang ya terus itu juga aku lihat disini dia merasa kayak terbebani ya dia merasa terbebani banget dengan perasaan dia karena disini ada rasa takut dan cemas tentang tentang sesuatu bisa jadi dia rasa ngerasa takut dan cemas kalau misalkan kamu bener-bener gak mau lagi menoleh ke belakang ya terus itu bener-bener kamu gak akan ada lagi di dalam hidup dia gitu loh ya kalau aku lihat disini sehingga dia merasa cemas dan merasa kayak takut banget bener-bener dia jauh dari kamu makanya secara emosional aku lihat dia ini sedang menjauhkan diri dari pasangannya yang sekarang bahkan aku lihat disini juga dia itu tidak mengatasi masalah dengan pasangannya sekarang karena aku kan perasaan pasangannya sekarang kan ngerasain ya kok dia ini berubah kok dia ini tiba-tiba menjauh kok dia ini gak tenang gitu ya kok dia ini gak merasa bahagia bersama pasangan yang sekarang gitu jadi disitu ada pergumulan juga ada konflik juga diantara dia dengan pasangannya pasangannya agak risih juga gitu kan nah akhirnya disini walaupun dia ada masalah dengan pasangan yang sekarang tuh kayak apa ya gak tenang gitu lah ya ya gak tenang intinya kayak menghindari pasangannya yang sekarang dan aku lihat juga sebenarnya dia ini saat ini sedang merasakan kemelekatan pada masa-masa sulit pahit dan cemas itu yang dia rasakan ya cuman tiga itu kok tapi tentang apa ya tentang masa depan tentang diri dia tentang kamu tentang hubungan dia bersama orang barunya gak jelas deh ini orang ya jadi saat ini itu benar-benar sedang menghindari pasangannya terus itu mungkin dia mulai untuk apa ya mencoba untuk berdamai deh dengan realitas gitu ya dengan realitanya seperti apa terus ya itu mungkin untuk apa ya tidak cemas itu dengan cara yaudah nyibukin diri dengan kerja-kerja-kerja gitu loh ya saat ini aku lihat dan mencoba untuk yaudah bergerak maju aja secara positif ya yang penting aku lihat disini dia kayak gak kelihatan kayak orang bingung gak kelihatan kayak orang cemas gitu loh ya dia akan usahakan itu tapi sebenarnya kecemasan itu kelihatan banget kok dari raut wajahnya ketakutan ya kebingungan itu sebenarnya kelihatan banget dari raut wajahnya cuman mau gak mau dia harus bisa tutup-tutupi dengan cara ya sibuk kerja aku lihat disitu oke tuh kan ya sampai apatis loh dia ini pokoknya bener-bener yang kerja-kerja-kerja-kerja dia apatis banget ya sampai-sampai gak memberikan waktu kepasangannya untuk ya hanya sekedar ngobrol untuk sekedar chatan teleponan itu gak aku lihat disini ya jadi kayak pergi bra pergi pagi pergi kerja pulang itu udah lalu malam udah langsung mungkin bersih-bersih tidur gitu loh ya kayak udah gak mau memikirkan yang hal-hal rumit tentang percintaan dulu gitu kalau aku lihat bener-bener apatis bener-bener terabaikan pasangannya sekarang ya oke kemudian five of ones waduh ya udah deh ini udah bener-bener dikonfirmasi banget dia ini bener-bener menjauhi pasangannya yang sekarang ya nih ada five of ones reverse bener-bener saat ini tuh dia sedang keluar dari situasi atau pertengkaran yang sulit dengan pasangannya sekarang dia bener-bener lagi menghindari segala bentuk pertengkaran atau konflik yang saat ini terjadi diantara dia dengan pasangannya bener-bener lagi menjauh dulu ya bahkan sejauh mungkin dan secepat mungkin dia pergi untuk menghindari pasangannya ini walaupun dia ini tau ya walaupun dia ini tau masalah itu walaupun dia pergi itu gak akan selesai dia tahu itu pasangan apa pertengkaran yang terjadi diantara pasangan diantara dia dengan pasangan itu gak akan selesai kalau misalkan dia pergi tapi untuk saat ini dia tuh butuh untuk sendiri dulu gitu loh kalau aku lihat ya dia bener-bener butuh sendiri dulu untuk memahami situasi untuk menenangkan pikiran untuk melepaskan diri dari pertengkaran pertengkaran yang justru nanti akan memicu dia semakin stres seperti itu ya kalau aku lihat disini dan dia juga gak mau gitu loh apa ya melampiaskan emosi dia ke orang lain ke pasangannya kayak gitu ya dan justru malah nanti menambah masalah dan konflik yang makin wah banget makin gak tahu nantinya dia cari solusinya gimana jadi lebih baik dia kayak mengisolasi diri menjauhkan diri dari pasangannya seperti itu ya bener-bener saat ini dimana masa-masa dia sedang mengevaluasi di setiap situasi dan dengan hati-hati banget sebelum mengambil tindakan apapun ya terus itu saat ini dia lagi cari cara untuk menangani konflik yang yang apa ya yang mempengaruhi hubungan dia lah ya dengan pasangannya saat ini karena sebenarnya disini dia kayak menutupi perasaan dia sesungguhnya sama pasangannya sebenarnya ya dia dia merasa gini dia itu tidak mengungkapkan perasaan dia sebenarnya sama pasangannya jadi sejujurnya saat ini dia merasa frustasi gitu loh jadi dia paksakan perasaan dia harus kepada pasangan dia yang sekarang padahal sebenarnya tidak seperti itu perasaannya tidak maksudnya tidak setulus itu gitu loh ya karena cinta dia itu masih sama kamu gitu loh kalau aku lihat disini ya jadi dia merasa frustasi dengan ini dia harus memaksakan perasaan ini harus diberikan kepada pasangan yang sekarang jadi saat ini dia merasa frustasi bahkan emosinya naik turun naik turun tidak jelas ya gampang sensitifan lagian saat ini kalau aku lihat dan dia menganggap bahwa apa ya seharusnya hubungan itu bisa lancar kalau misalkan dia dan pasangan itu melihat segala sesuatunya dengan cara yang sama dengan tujuan yang sama cita-cita yang sama dengan perasaan yang sama gitu ya agar bisa berjalan tapi ini kan perasaannya aja ditutup-tutupi dari pasangannya dia gak gak jujur tentang perasaannya ya mungkin dia bisa tersenyum di depan pasangannya tapi sebenarnya hatinya wah kalang kabut disini ya rasanya mau meledak gitu loh meledaknya itu karena ya ampun kenapa gini amat gitu ya cintanya sama orang lain tapi badannya ke dia gitu kan ke pasangan yang sekarang jadi kayak kalang kabut lah saat ini kesehatan mental dia bener-bener anjlok aku lihat disini dia merasa bener-bener lagi gak sehat banget secara mental dia bener-bener lagi gak bahagia bahkan untuk biar apa ya tidak menyakiti pasangannya sekarang agar tidak lebih berkonflik dengan pasangannya sekarang dia melarikan diri menghindari diri dia dari pasangannya agar tidak lebih menyebabkan perselisihan diantara pasangannya kayak gitu queen of cups dan ya untuk saat ini dia mencoba untuk berbijak ya berbijak hati berbaik hati mencoba untuk simpatik dengan pasangannya penuh kasih ya agar tidak apa ya melibatkan pasangannya dengan emosionalnya dia ini gitu ya apa ya dengan memberikan ya perhatian terus itu menunjukkan kasih sayang ya kalau dia itu peduli sebenarnya sama pasangannya ini dan ya itu cuman memang masih memberikan apa ya jarak atau ruang gitu ya ruang untuk mengekspresikan emosi dia menjadi diri sendiri gitu loh gitu ya jadi dia butuh ruang jadi tetap ya dia bersama pasangannya itu tetap kelihatan kayak fine-fine aja kayak ramah kayak baik gitu ya kayak perhatian kayak nunjukin kayak pasangan pada umumnya tapi sebenarnya disini tuh dia sedang mencoba tapi sebenarnya dia ini juga sedang apa ya kayak menyisihkan diri gitu loh untuk memiliki ruang bagi bagi dia untuk menjadi diri mereka sendiri gitu loh ya karena karena ya kita tahu bahwa kan perasaan dia ini sama orang lain tapi raga dia sama orangnya sekarang gitu ya jadi dia juga kan ada rasa gak enak kalau misalnya perasaannya kalau perasaan pasangannya yang sekarang ini diabaikan terus bener-bener dicuekin pasti kan gak enak juga sama pasangannya sehingga ya kalau secara fisik ya dia bisa tersenyum ya dia menanggapi pasangannya tapi sejujurnya hatinya wah kalang kabut pokoknya ya dia kadang suka menyendiri gitu ya kayak menyingkir dari pasangannya untuk ayo tenang hati gitu ya karena masih bergejolatnya ke kamu terus masih ada rasa sakit wah terenyuh gitu loh hati dia jadi dia kadang butuh ruang ya untuk menjadi diri dia sendiri yang paling tulus seperti itu ya jadi kalau aku lihat memang the queen ini dia butuh jujur sih karena untuk saat ini dia bersama pasangannya lagi tidak ada kejujuran tentang perasaan dia sesungguhnya sama pasangannya ya jadi saat ini dia lagi memiliki ruang untuk mengekspresikan keemasionalan dia gitu ya dan apa ya menyadari gitu loh dia harus bagaimana dalam membangun jarak yang nyaman dengan pasangannya ya walaupun dia kayak kalau secara perasaan itu harus berjarak tapi paling tidak secara fisik itu jangan kelihatan kalau gak suka banget lah gitu sama pasangannya gitu ya kayak gak punya perasaan lah sama pasangannya kayak gitu paham ya jadi perasaan dia sama kamu tapi dia kalau kepasangan yang sekarang itu jangan sampai kelihatan banget dia itu apa ya tidak butuh pasangannya sekarang enggak dia tetap menghormati pasangannya sekarang dengan cara ya itu tidak jujur dengan perasaannya jadi kayak pura-pura bahwa ya aku menghormatimu aku memperhatikan kamu aku sayang sama kamu gitu walaupun sebenarnya kadang dia kalau dibalik pasangannya itu ya di belakang pasangan itu kadang suka nyes gitu loh hatinya ya kadang-kadang mungkin suka meratapi kamu nangisin kamu sedih kayak gitu ya kalau aku lihat seperti itu sih intinya bahkan dia dengan pasangannya sekarang pun dia tidak ada kejujuran ya sedang tidak sedang tidak terbuka dan tidak jujur pada diri sendiri tentang perasaan dia ke pasangannya sekarang gitu oke kita lihat oke ace of sword jadi kalau aku lihat bisa jadi ya nanti dia akan membicarakan tentang perasaan dia sesungguhnya sama pasangannya sekarang apa yang sebenarnya terjadi itu dia akan bicarakan ya dia akan mengungkap kebohongan yang dia saat ini tutup-tutupi ke pasangannya sekarang dia akan mengungkap kebenarannya terkait apapun yang terjadi di di hubungan dia bersama pasangannya sekarang jadi kalau aku lihat disini dia akan berbicara dengan pasangannya tentang semua masalah yang terjadi di diri dia dan yang mempengaruhi hubungan dia bersama pasangannya sekarang walaupun mungkin nanti bakalan akan ada pertengkaran ya yang cukup memanas diantara dia dengan pasangannya tapi mau gak mau dia harus melakukannya agar dia bisa lebih lega gitu loh ya dia tidak menutup-nutupi perasaan dia terhadap pasangan yang sekarang dia tidak harus muka tembok dia tidak harus pakai topeng dia tidak harus berdrama membuat skenario yang palsu disini paling tidak apa ya dia ingin terbuka dan membicarakan dengan jujur ya dan dia tidak mau mengabaikan perhatian pasangannya yang sekarang gitu loh dan kalau aku lihat disini dia akan saat ini ya saat ini sedang mencoba untuk belajar teknik komunikasi gimana sih agar pasangan yang sekarang itu faham tentang perasaan dia sebenarnya ke pasangan yang sekarang terus apa yang dia inginkan apa yang dirasakan apa yang sedang terjadi dengan dia gitu ya agar pasangannya mengerti agar pasangannya itu tidak 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 apa ya tidak tersinggung ya agar pasangannya itu tidak tidak apa ya tidak ngamuk lah intinya kayak gitu ya enggak enggak ngerasa sakit hati ya pasti kalau sakit hati sih pasti ya karena bakalan ada pertengkaran yang cukup panas disini diantara dia dengan pasangannya tapi itu mau enggak mau gitu ya dia akan jujur tentang perasaannya ke pasangannya bahwa sebenarnya ya untuk pelampiasan gitu ya bisa dibilang pelampiasan enggak sih ini aku enggak tahu ya bisa disebut pelampiasan atau enggak tapi intinya gini dia akan menceritakan kayak ya aku tuh baru putus sama pasanganku yang kemarin gitu dan aku tuh masih belum move on tapi aku enggak mau sendiri jadi makanya aku cari kamu untuk aku jadikan pasangan tapi aku masih belum bisa memberikan hatiku seutuhnya ke kamu karena aku masih kepikiran pasanganku yang dulu kayak gitu loh ya itu kamu jadi gimana nah gitu mungkin nanti akan betengkar lah mereka tapi makanya disini dia lagi cari cara gimana nih ngomong sejujur-jujurnya sama pasangan dia yang sekarang gitu ya lagi cari cara gitu ya jadi kalau aku lihat aduh manipulatif banget nih orang gak tahu lagi deh aku harus gimana menanggapi orang ini tapi intinya seperti itu ya dia menutup-nutupi atau memang karakter orang ini tuh suka gak jujur kali ya memang dari orang kali diajarin gak jujur atau gimana nih semua semua ditutup-tutupin heran ya sama kamu ditutup-tutupin sama dia ditutup-tutupin ya intinya seperti itu lah ya nanti akan dia jelaskan gitu untuk keputusan kedepannya antara dia sama pasangannya ya nanti lihat aja tergantung ya nanti akan dia mau bagaimana karena aku rasa udah cukup terlalu panjang yang penting kamu tahu aja perasaan dia terhadap pasangannya kali ini itu seperti apa apa yang dia rasakan untuk kedepannya itu masih potensi jadi gak usah menduga-duga yang penting nih ada komen ya aku baru lihat komennya dan sudah aku selesaikan ya jadi seperti ini oke mudah-mudahan resonate kalau belum resonate yaudah gak usah dipaksakan dan gak usah mendoakan yang jelek-jelek antara dia dan pasangan yang sekarang doain aja yang bagus-bagus ya doain yang bagus-bagus kenapa karena setiap doa yang kita utarakan yang bagus-bagus itu nanti baliknya ke kita kok gitu ya sama dengan doa yang kita utarakan ke orang lain yang jelek-jelek itu juga nanti baliknya ke kita jadi sebaiknya kita doakan saja antara dia dengan pasangan yang sekarang itu yang bagus-bagus ya ya biar hati pasangannya lapang ya ikhlas tenang ya jangan menanggapinya dengan emosi jangan ada pertengkaran sampai KDRT ada pukulan atau apa jangan doakan aja yang baik-baik ya agar kita pun mendapatkan hikmahnya kita juga mendapatkan kebaikannya gitu ya oke aku rasa cukup tidak usah menduga-duga ke depannya akan seperti apa biarkan saja ya karena semesta tahu apa jalanmu yang terbaik dan apa jalan dia yang terbaik apa jalan pasangan dia yang sekarang terbaik gitu ya kamu gak usah gak usah melebihi Tuhan jadi udah biarin aja oke aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini untuk zodiacnya disini ada Cancer, Scorpio, Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini Capricorn, Taurus, dan Virgo Leo, Aries, Sagittarius ke-12 zodiac ada semua dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian ya maka ini pembacaan memang untuk kalian ya dan ini alfabetnya ini kalau huruf-huruf ini ada di nama dia ya berarti ini energy dari si dia oke oke maaf kalau aku ngomongnya agak belibet-belibet ya kadang-kala ngomongin pihak ketiga tuh energinya agak rancu jadi kadang-kala harus ah menyerap energinya dulu ya maaf ya kalau aku ngomongnya belibet-belibet intinya seperti itulah ceritanya ya oke aku rasa cukup berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku aku akhiri salam sayang untuk kalian semua dan bye-bye selamat menikmati